Hey! Saat ini M. Roby diplot menjadi koma yang keuntungan. Oh, dia berbahaya kembali Bungsong kali ini. Masih Bungsong. Kita saksikan! Goal! 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 Serdan Lopicic berhasil ngemas 2 gol dalam melakabat sore hari ini. Melalui aksi-aksinya tadi, kita saksikan seorang Bungsong sama sekali. Tidak keras kepala begitu, memberikan umpannya kepada Serdan Lopicic yang berdiri sendirian tadi. Skor sementara 0-2 untuk Pajul Ijo Persebaya Surabaya UK. Ya, seperti tadi, sebagainya bisa rakan bagaimana efektivitas dari daya serang para pemain Persebaya yang sangat tajam. Walau bukan hanya 2-3 pemain, tapi kombinasinya begitu agresif ya. Dan kita lihat optimalisasi berhasil dilakukan tadi oleh Lopicic. Dua gol yang tentu sangat bernilai bagi Persebaya. Kita lihat memang ini on-site ya. Dan ya, tanpa ada presur yang berarti ya. Bermana gue bisa begitu enak sekali memberikan umpan track tadi pada Lopicic. Di antara dua kaki dari Tumi Hali, bola itu meluncur. Ya, menarang untuk pakaian dari Lopicic yang menanggap saja. Kita lihat pengakutan yang ada kegawaan Agus Rahmat. Masukkan korong-malung dari kekutunya. Christian Gonzalez kali ini berikan umpan yang kembali sangat baik kepada Sredan Lopicic. Dan kali ini Christian Gonzalez. Tetapi pasti ada penyelamatan dari Chelsea Cup, Sredan. Kita lihat kalian lah. Ya, ini dia. Luang yang sebelumnya juga terjadi. El Loco. Begitu baik. Saudara umpan kepada Sredan Lopicic. Manja umpan dari Lopicic dan penyelamatan yang begitu baik. Bukan pelanggaran. Sredan Lopicic selamat balik ada pemain Arifie Kaputra. Berikan kepada Arifie Kaputra. Keluar masai sekali tendangan dari Arifie Kaputra. Gagal menemui sasaran. Dia sudah serangan malu. Begitu cepat diserangkan oleh para pemain Pesut Mahakam. Dan Arifie Kaputra mampu lepas dari kekawalan pemain salam masing-masing. Dua, go. Ini mengundingkan bahwa daya kreatifitas tim ini sudah menanjak. Namun finishing touch yang masih dikenal peluang. Peluang terbuka bagi serian Lopicic. Fenomena. Semua strike yang langsung membungkang. Gelora Delta Sido Anjur inilah dia kualitas. Serian Lopicic 01 persisam sama Rinda. Ya, peluang demi peluang yang hadir bagi persisam memang tidak begitu banyak dibandingkan oleh Deltras FC. Namun eksekusi akhir yang memang sangat dibutuhkan itulah yang dilakukan oleh Serian Lopicic. Pemain yang memang kerap kali bertindak sebagai playmaker bagi persisam. Tidak ada tekanan berarti yang diberikan dari lini pertahanan Deltras terhadap dirinya. Kita saksikan lagi. Sama sekali tidak ada covering yang dilakukan dan membiarkan. Serian Lopicic mengambil ancang-ancang. Boom! Kita lihat sebuah bom yang bersarang justru digawang dari Wahyudi. Mengagetkan tentunya kubu dari Deltras FC Sido Arjo. Dimana sebenarnya mereka yang lebih banyak menguasai pertandingan. Ini karena memang niat bertuan rumah yang ingin membombardir pertahanan Persi Davon. Luang didapatkan kali ini. Kita lihat Fandi Motar. Gagal tadi. Timi Dixon. Pemain naturalisasi Singapura asal Ligeria yang juga pernah membela Persi Tara-Jokarta Utara. Ras Moyur yang kecepatannya masih bisa mengontrol bola. Berusaha menemati Serian Lopicic. Gagal kali ini. Ya kali ini adalah Yohanes Maha boleh menguasai pelanggaran. Drogas sebenarnya lebih. Lopicic dia saksikan dan. Goal! 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 Ini adalah dia. Sedang Lopicic. Bermain asal Serbia Montenegro. 7 gol sedih kemasnya. Tambah 1 gol pada sore hari ini. 8 gol. Pasang 1. Skor sementara. Untuk Persebaya Surabaya Angel Line. Iya kita lihat bagaimana kendaraan yang sangat keras ya. Lepas dari pagar hidup. Dan busur tanah begitu deras. Terutup penyawang dari Persikambul Agus Rohman. Melakukan blocking. Kita lihat bagaimana kendaraan yang keras. Sayang sekali gagal diselamatkan oleh Agus Rohman. Dan juga tidak lepas dari pagar hidup yang kurang ketat ya. Kurang rapat. Ya inilah Iwan. Bagaimana dalam situasi krisis yang sepertinya dibutuhkan keberimanan, kebeningkinan dari seorang wasit. Karena apapun bisa menjadi kerugian ya. Masih Eka Ramdhani berikan kembali kepada Seredan Lopicic. Masih Seredan Lopicic kali ini. Umpan ke tiang jauh. Ada Fandi Mokhtar. Ebol. Berikan kepada Kim Dongchan. Masada. Elo Kugun Salus dan gol. Menjadi gol ke-200 tugas sejak merumput Iliganus sejak 2005 di Melawai PSM Makassar. Kita lihat bung dalam tayangan lambat. Memang Kim Dongchan. Steiner Brunner. Setidaknya memiliki determinasi dan fight yang lebih dari tim ini. Binder dan terlepas kali ini James Bomecarpe. Ruang. Lopicic! Kembali menjadi mimpi buruk. Bagi lini pertahanan Deltasino Arjo. Luar biasa. Pemain asal Montenegro ini mencetak gol keduanya. Dan persisah bersama Rinda. Kembali unggul. 2-1. Sebuah gol yang brilian. Kembali diciptakan oleh Sredan Lopicic. Dimana kembali. Hasil gol justru dikreditkan kepada Jerry Boymakarpe. Kita lihat bagaimana Jerry setelah melakukan gerakan individu. Memberikan umpan yang begitu akurat. Kepada Sredan Lopicic yang juga mengakhirinya dengan eksekusi yang sebenarnya tidak mudah. Melakukan side foot shot. Yang membuat penjaga gong wahyu. Subriano Galini. Sredan Lopicic berikan bola cali kepada Christian Gonzales. Luang pertama dari Gonzales. Yang mendapat umpan liga. Kita lihat memang ada sedikit gangguan juga. Yang dilakukan oleh Andri Ibo terhadap Christian Gonzales. Lopicic tampaknya mulai tune in. Dengan permainan. Mulai memberikan umpan-umpan yang berbahaya ke dalam kotak penalti. Setelah keunggulan yang sangat dihidangkan tercapai oleh Asumat. Bisa Rodovic. Sebab mereka sangat melikmati permainan. Sebuah gol yang membangkitkan kepercayaan diri dari Sredan Lopicic. Dan untuk kali keduanya ia bercoba. Untuk bisa menciptakan sebuah gol dari luar kotak penalti. Usaha yang baik sekali. Sangat berhati-hati. Melihat gerak gerik dari para penyerang. Persidakun. Kecepatan dari Yongji Aribowo. Gila dia. Bagaimana kelebihan dari Yongji Aribowo adalah spin-spin pendek yang memang sangat berbahaya. Dan Christian Consales kali ini ekoran tadi. Luka Merion yang sangat rajin membantu serangan. Dan Lopicic. Dan gol! Gol, 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 gol. Sebuah gol yang begitu indah dari Sergan Lopicic tadi. Kita saksikan. Golat mengisir masuk ke galau dari Fahrur Roji. Empat gol sudah ditorekan oleh Sergan Lopicic. Skor sementara. 2-1 untuk penggulan persisam putra sama Rindga. Ya justru melalui sebuah kendangan dari sudut yang sangat sempit. Sergan Lopicic berhasil mencetak gol yang sementara membuat persisam unggul. 21 buah umpan dari Firnyanka tidak terkawal dari Cic saksikan Jiger dari sudut yang sangat sulit kalau kita melihat gol-gol seperti ini mirip sekali dengan gol-gol yang dilakukan oleh Van Persie dari Arsenal terhadap gol berkualitas dunia saya rasa memang tidak ada niat dari Lopecic untuk memberikan umpan namun memang mengakhiri bola tadi dan akhirnya bola berhasil melesak masuk ke gawang dari pandemi yang dilakukan oleh Yohanes Pahaboh kurang disiplinnya ini belakang dari Persie Davon sangat mengkhawatirkan di bawah kedua ini terus-menerus melakukan pelanggaran demi pelanggaran karena memang tidak bisa menghimpangi irama permainan cepat dari tim tuan rumah kita lihat hubungan Michelle Nereh melakukan pelanggaran dengan menarik terlepas kali Yogi mencoba memberikan umpan pada El Loco tadi sayang sekali namun kembali buang Serian Lopecic coba melakukan purwaka Yurie Serian Lopecic umpan terbuka Jerry Carpe sayang sekali cari ruang ya lagi-lagi ada andil dari Suri dan Lopecic disini untuk memberikan umpan yang sangat akurat bagi Jerry Carpe dan sayang sekali Jerry disini terlihat sedikit terlambat 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 penyelamatan lagi-lagi yang sangat semestak menemukan hari terbaiknya berturut-turut kita lihat hanya dalam turun waktu sekitar tiga menit tercatat ada sekitar empat sampai lima tembakan Karagawang yang terus dibendung dengan luar biasa oleh Kipur Hoirul Huda Sini berganti para pemain para sesam samarinda